Hai hai teman tante semua, salam jumpa kembali. Apa kabarnya nih? Pastinya selalu sehat ya? Coba bayangkan jika kalian punya paras rupawan yang tak bisa menuah dan juga hidup abadi, apa yang akan kalian lakukan? Dorian Gray, si toko utama film ini, menukar jiwanya dengan iblis demi mendapatkan itu semua. Akan tetapi, pada akhirnya, apakah hidup abadi itu sebuah berkah ataukah sebuah kutukan? Yuk saksikan bersama alur ceritanya, jangan lupa di subscribe dan di like juga ya videonya, terima kasih. Di awal cerita, kita diperlihatkan pria bernama Dorian Gray yang sedang membunuh seseorang. Dia lalu memutilasi jasadnya dan menaruhnya di sebuah koper untuk kemudian dibuang ke sebuah sungai. Cerita pun mundur ke saat Dorian pertama kali kembali ke London. Yang mana, Dorian kembali untuk mewarisi rumah dan harta milik kakeknya yang baru saja meninggal. Lalu, untuk memulai hidup barunya di kota itu, Dorian yang pandai bermain piano pun berpartisipasi dalam sebuah acara. Di sana, dia berkenalan dengan pria bernama Basil yang merupakan seorang pelukis berbakat. Basil yang kagum melihat wajah Dorian yang rupawan pun menawarkan untuk membuatkannya sebuah lukisan potret diri. Tanpa terasa, sudah dua minggu Basil dan Dorian berkutat dengan pembuatan lukisan. Sehingga, Basil mengajak Dorian yang mulai suntuk untuk pergi ke sebuah pesta sosialita yang diadakan malam itu. Di sana, Dorian berkenalan dengan seorang pria bernama Henry yang tahu bagaimana caranya menikmati hidup. Sejak saat itu, Dorian pun menjadi akrab dengan Henry yang juga ternyata berteman baik dengan Basil. Suatu malam, Henry mengajak Dorian dan Basil ke sebuah klub bernama Hellfire. Di sanalah, awal mula Henry memperlihatkan dan memperkenalkan Dorian pada gaya hidup hedonistik yang mengutamakan kesenangan duniawi. Di tempat itu juga lah, Dorian pertama kali melihat seorang wanita yang akan menjadi cinta pertamanya, yaitu Saibil, seorang artis muda. Sepulangnya dari tempat itu, Basil memperlihatkan lukisan Dorian yang akhirnya selesai. Di mana, lukisan itu sangat luar biasa, sangat realistis dan bisa dibilang sempurna mendekati aslinya. Sampai-sampai, Dorian yang melihatnya berkata rela menukarkan jiwanya pada iblis agar bisa selalu terlihat muda dan rupawan seperti yang tampak dalam lukisan. Beberapa hari setelahnya, Dorian yang kebetulan lewat di depan sebuah teater melihat foto Saibil yang akan tampil malam itu. Dan tak mau melewatkan kesempatan itu, Dorian pun masuk dan menonton pertunjukan Saibil. Yang mana langsung membuatnya terpesona sehingga dia datang ke ruang ganti Saibil setelah pertunjukan selesai untuk memujinya secara langsung. Sejak saat itu, hubungan mereka pun menjadi dekat dan berkembang ke tahap yang lebih serius. Suatu malam, Dorian yang mabuk asmara berjanji akan menikahi Saibil sehingga Saibil pun percaya dan memberikan segalanya pada Dorian. Tapi malam itu, Dorian juga bermimpi buruk tentang kakeknya yang suka memukulinya waktu kecil sehingga membuat banyak bekas luka di punggungnya. Dorian pun bangun dengan kaget dan membuat tangannya terluka terkena pecahan kaca lampu meja. Kemudian Saibil yang langsung mengobati lukanya bilang kalau luka di tangan Dorian pasti akan berbekas. Dorian pun berkata kalau hal itu tidak masalah dan menunjukkan punggungnya yang banyak luka bekas pukulan. Tapi ternyata, punggung Dorian baik-baik saja dan tidak terlihat satu pun bekas luka. Hal ini tentu saja membuat Dorian heran. Keesokan harinya, Dorian langsung mengumumkan kalau dia akan segera bertunangan dan menikahi Saibil. Hal ini pun membuat Henry yang ingin mengajak Dorian masuk ke kehidupan hedonistik seperti dirinya langsung kesal. Dan segera mengajak Dorian ke sebuah tempat di mana setiap fantasi duniawi bisa diwujudkan. Malam itu pun Dorian berhasil dibujuk Henry untuk bersenang-senang dan tidur dengan beberapa wanita sekaligus. Yang akhirnya membuat Dorian membatalkan pertunangan dan pernikahannya dengan Saibil. Keesokannya, Henry yang melihat Dorian masih agak galau bilang kalau Dorian tidak perlu khawatir karena masih banyak gadis-gadis lain yang ingin bersama dengannya. Lalu suatu malam, Jim, kakak Saibil tiba-tiba datang mencari Dorian dalam kondisi marah karena Saibil ditemukan tewas bunuh diri di sungai. Apalagi Saibil saat itu sedang mengandung anak dari Dorian. Jim yang emosi langsung mencekik Dorian, tapi Henry dan yang lain datang menolong. Sehingga Jim pun diamankan dan dibawa oleh pihak kepolisian. Sedangkan Dorian yang syok seperti biasa langsung dihibur oleh Henry. Dan setelah semuanya pergi, Dorian tiba-tiba merasa kalau lukisan potret dirinya memandanginya dengan tajam. Dorian pun mendekati lukisan itu dan... Sontak Dorian terkejut, apalagi saat melihat bercak luka berdarah di tangan lukisan itu yang sama dengan luka yang saat ini ada di tangannya akibat terkena pecahan kaca waktu itu. Dorian pun langsung memeriksa tangannya dan jadi makin kaget melihat ternyata luka di tangannya sudah sembuh tak berbekas. Tiba-tiba... Dorian langsung menginjak belatung itu dan menyadari kalau lukisan itu telah menyerap semua luka yang ada di tubuhnya. Itulah sebabnya bekas-bekas luka di punggungnya waktu itu juga mendadak menghilang. Esok paginya, Basil yang mendatangi Dorian untuk mengucapkan bela Sungkawa atas kematian Saibil kaget melihat lukisannya sudah tidak dipajang lagi. Dorian pun bilang kalau lukisannya telah disimpan di tempat yang aman karena lukisan itu terlalu berharga. Kemudian Dorian yang sejak malam itu menyadari kalau dia akan hidup abadi dan awet muda memutuskan untuk menjalani hidupnya dengan bersenang-senang. Seperti saat ini, di mana Dorian meniduri seorang gadis yang baru saja melepas usia remajanya dan juga ibu si gadis sekaligus. Juga malam-malam dan hari-hari berikutnya, di mana Dorian mabuk dalam kesenangan duniawi bersama dengan Henry. Sedangkan semua efek yang terjadi pada tubuhnya akibat minum-minum dan gaya hidupnya yang tidak sehat semuanya diserap oleh si lukisan. Sehingga Dorian pun terus menjadi pria muda yang rupawan. Suatu ketika, Basil ingin meminjam lukisan Dorian yang dibuatnya untuk sebuah pameran yang akan diadakannya. Tapi Dorian tidak memperbolehkan dengan alasan lukisan itu adalah miliknya dan terlalu berharga untuk dipertontonkan. Basil yang penasaran terus memujuk Dorian, sehingga Dorian pun akhirnya menunjukkan lukisan itu yang disimpannya di sebuah ruang khusus. Dan begitu melihatnya, Basil yang sangat kaget sekaligus takut segera menyuruh Dorian untuk menghancurkannya. Karena ada iblis dalam lukisan itu yang mengambil semua sisi baik dalam diri Dorian. Dorian yang mendengar itu jadi kalap dan langsung menusuk leher Basil dengan sebuah gunting hingga tewas. Setelahnya, dia memutilasi tubuh Basil dan menyimpan sialnya yang berlumuran darah sebagai kenang-kenangan. Jasad Basil kemudian dimasukkan ke sebuah koper seperti yang tampak di awal cerita dan koper itu lalu dibuang ke sebuah sungai. Dan ketika akhirnya jasad Basil ditemukan, para polisi pun tidak bisa menemukan pembunuhnya. Sesudahnya, Dorian mengajak Henry untuk meninggalkan kota London dan berkeliling dunia untuk mencoba hal-hal baru. Tapi, Henry yang memang sudah menikah dan sebentar lagi akan punya anak memutuskan untuk tidak ikut dengan Dorian. Akhirnya, Dorian pun berkeliling dunia sendirian dan tak lupa mengirimkan surat-surat pada Henry yang menceritakan semua kisah-kisah petualangan yang dialaminya. Sampai suatu ketika, Dorian mulai merasa lelah dengan hidupnya yang tanpa tujuan dan memutuskan untuk kembali ke kota London. Di mana, hal pertama yang dilakukannya adalah melihat lukisannya, yang ternyata selama ini tidak dibawanya, melainkan tetap disimpannya di ruang khusus itu. Tapi, waktu sudah 25 tahun berlalu, sehingga saat Dorian bertemu kembali dengan Henry dan yang lainnya, mereka tentu saja sudah tua. Sedangkan, Dorian masih tetap muda sama seperti 25 tahun sebelumnya. Hal ini tentu saja membuat Henry dan yang lainnya di kota itu heran, tapi mereka akhirnya menganggap bahwa itu hanyalah rejeki Dorian yang awet muda. Suatu hari, Dorian bertemu dengan seorang wanita bernama Emily yang ternyata adalah anak dari Henry. Pertemuan itu meninggalkan kesan mendalam yang nantinya akan menumbuhkan sesuatu di hati mereka. Lalu suatu malam, saat Dorian sedang berjalan pulang sehabis mabuk di sebuah bar, dia melewati teater tempat Sybil dulu dan tertegun melihat foto Sybil. Dia pun teringat dengan cinta pertamanya itu dan langsung menuju ke kuburannya. Tapi, saat akan kembali, dia berpapasan dengan Jim kakak Sybil yang langsung mengamuk begitu melihat Dorian. Dorian yang mengenali Jim langsung bilang kalau dia bukan orang yang dia cari. Coba lihat mukanya, dia masih muda, jadi bukan dia yang Jim cari. Jim yang dalam kondisi teler dengan mudah dibodohi oleh Dorian sehingga membiarkannya pergi. Tapi, Dorian tidak sadar kalau dia menjatuhkan tempat rokok kesayangannya yang berinisial namanya. Keesokan harinya, Emily tiba-tiba datang dan mengajaknya makan siang bersama. Sejak momen itu, mereka berdua pun menjadi akrab dan jatuh cinta satu dengan yang lain. Tapi, kondisi kejiwaan Dorian semakin hari semakin kacau, karena dia mulai melihat halusinasi dan terus mendengar suara-suara. Mungkin itu adalah efek dari jiwanya yang terus disedot oleh lukisan itu. Karena itulah, dia meminta agar Emily menjauhi dirinya. Tapi, Emily yang sudah kadung cinta tentu saja tak mau berpisah. Dorian pun semakin hari semakin kacau, sehingga suatu hari dia mencoba untuk menghancurkan lukisan itu, tapi pada akhirnya dia tetap tak sanggup. Dia hanya bisa menangis pilu di depan lukisannya yang kelihatannya sudah membusuk luar dalam. Suatu hari, tiba-tiba Jim kembali muncul dan mencoba menembak Dorian. Dorian pun segera lari masuk ke stasiun kereta bawah tanah untuk bersembunyi. Tapi, Jim yang terus mengejar berhasil menembaki Dorian hingga terjatuh. Tiba-tiba, dan sebelum Jim akhirnya tewas, Dorian sempat meminta maaf atas apa yang terjadi pada adiknya Sybil. Sesudahnya, Dorian yang pikirannya semakin kalut pun mendatangi Emily, lalu bilang kalau dia membutuhkan Emily dan ingin berkata jujur tentang siapa dia sebenarnya. Tapi, karena malam itu Dorian sudah terlalu syok, dia pun pingsan dalam pelukan Emily. Esok paginya, Dorian yang terbangun bersama dengan Emily di depan perapian kaget melihat Henry yang sedang memandangi mereka. Dorian pun segera minta maaf pada Henry dan bilang kalau dia betul-betul mencintai Emily dan akan membawanya pergi untuk memulai hidup baru. Tapi, Henry yang sudah terlanjur marah menyuruh Dorian untuk menjauhi Emily. Tak berselang lama, Henry pun memeriksa foto-foto lama milik Dorian dan menemukan sebuah foto yang membuatnya teringat sesuatu. Ya, dia melihat foto lukisan potret Dorian dan teringat saat dulu Dorian bilang kalau dia rela menukar jiwanya pada iblis agar bisa tetap muda seperti di lukisan itu. Setelahnya, Henry pun langsung menyelidiki tentang keberadaan lukisan itu dan berhasil mendapat info dari mantan pelayan Dorian kalau lukisan itu disimpan di sebuah ruangan khusus di loteng rumah Dorian. Henry juga berhasil mendapatkan kunci duplikat rumah Dorian sekaligus kunci ruangan rahasia. Beberapa hari kemudian, Henry mengadakan pesta perpisahan untuk Dorian dan Emily yang akan pergi meninggalkan kota itu untuk memulai hidup baru mereka. Padahal, Henry sengaja membuat Dorian berada di situ sementara dia diam-diam pergi ke rumah Dorian untuk memeriksa. Tapi, saat Henry akan berangkat pergi, Dorian melihatnya dari jendela. Dan, tiba-tiba dia melihat Emily dan yang lain sedang melihat foto lukisan dirinya yang sengaja diletakkan di sana oleh Henry. Dorian pun seketika menyadari sesuatu dan segera bergegas pulang. Pada saat itu, Henry yang sudah berhasil masuk ke ruang rahasia Dorian melihat kalau lukisan itu sudah terbungkus dengan rapi. Lalu, saat dia akan membukanya, mendadak Dorian muncul dan bertanya apa yang Henry lakukan di situ. Henry pun segera mengambil kait besi yang ada di situ sambil mengancam Dorian agar menunjukkan lukisan itu padanya. Tiba-tiba, Henry melihat dan menemukan sial milik Basil yang ternyata masih disimpan oleh Dorian. Henry pun jadi kaget dan tersadar kalau Dorianlah selama ini yang telah membunuh Basil. Dia lalu bertanya, makhluk apa Dorian sebenarnya? Dorian pun bilang kalau Henrylah yang telah membuatnya jadi seperti ini dan langsung mencekik Henry dengan tali dasinya. Tapi, Henry terus melawan dan akhirnya berhasil memukul Dorian dengan kait besi yang tadi dijatuhkannya. Tanpa buang waktu, Henry pun segera membuka penutup lukisan itu dan... Henry yang kaget segera melempar lampu minyak sehingga membuat lukisan itu langsung terbakar. Sementara, Dorian yang melihat itu hanya mampu berteriak histeris. Henry lalu bergegas keluar dan mengunci pintu itu dari depan dengan Dorian yang masih berada di dalamnya. Tepat pada saat itu, Emily datang dan meminta kunci yang ada di kalung Dorian agar dia bisa membuka pintunya. Tapi, Dorian seketika tahu kalau Emily terlalu berharga untuk hidup bersama dengan monster seperti dirinya. Akhirnya, Dorian pun melepaskan tangan Emily dan membiarkannya dibawa pergi oleh Henry. Sedangkan, Dorian langsung mengambil kait besi dan menusukkannya ke iblis yang berada dalam lukisan itu. Yang otomatis membuat dirinya juga ikut mati bersama dengan si iblis. Film pun diakhiri dengan Henry yang separuh wajahnya rusak akibat terbakar, sedang menghubungi adiknya untuk menyampaikan pesan pada Emily bahwa pintu rumahnya selalu terbuka untuknya. Dan juga, penampakan lukisan Dorian yang masih utuh disimpan di gudang rumahnya. Demikianlah akhir film Dorian Gray ini. Semoga suka ya dengan alur ceritanya. Jangan lupa di subscribe dan di like juga videonya. Terima kasih. Selamat menikmati.